Yang memiliki agama tersebut bukan cuman mereka. Kita memiliki hak yang sama karena kita beragama sama. Jadilah hitam. Katakan hitam jika hitam dan janganlah hitam pura-pura menjadi putih. Kijau ke kentuk. Jenangan ini seperti kebegaran jenggar. Iya memang. Jadi kayak apa ya. Yuen Sewu seperti jenangan itu membela atau membenarkan dari apa yang dikerjakan oleh Gustam Sudin. Tetapi kalau sekarang sudah berubah. Kita kembali ke alurnya dulu nih. Iya. Apakah jenangan itu termasuk bagi daripada dukun-dukun yang menggunakan trik sulap dalam praktek perdukunannya? Kalau dibilang begitu saya terus terang gak. Saya real apa adanya. Jadi semua dukun itu kita memohon kepada yang maha kuasa atau sang yang widi. Bagaimana caranya kita mengudari atau menyelesaikan suatu permasalahan. Itu kita hanya bisa memohon. Bukan pakai trik-trik seperti itu. Kalau trik-trik seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh non Sewu. Pesulap. Sekedar untuk hiburan. Bukan untuk pengobatan yang dilakukan oleh Gustam Sudin. Itu yang disampaikan oleh pesulap merah. Itu yang disampaikan. Jadi permasalahannya itu kan tentang para dukun-dukun. Yang menggunakan agama itu sebagai daya tariknya. Yang menyampaikan cerita bahwa itu adalah suatu kebenaran. Dan ternyata apa yang dilakukan yang diceritakan oleh para dukun-dukun yang menggunakan agama sebagai daya tariknya itu terbongkarlah oleh Marcel Radival atau pesulap merah. Saya melihat fenomena ini lucu. Jadi dukun-dukun yang sudah banyak mendapatkan hasil atau sudah banyak dipercaya oleh sebagian orang. Itu mereka seperti kebakaran jenggot. Mereka seperti kebakaran jenggot. Corot-corotnya kayak lahan mereka mencari nafkah atau lahan mereka mencari uang itu terusik. Apakah jenis juga bagian daripada yang terusik? Saya juga terusiknya bukan karena saya memakai trik. Menurut jenengan, apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh sebut saja kesamsuddin atau dukun-dukun lainnya. Yang menggunakan trik atau intrik sulat dalam metode perdukunannya. Dan mengambil keuntungan. Kita menurutnya bagaimana? Menurut saya jadi orang itu jangan seperti itulah. Kalau memang mau jadi dukun atau ahli spiritual, jadilah ahli spiritual yang sebenarnya. Bukan membohongi atau membodohi masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Pertolongan dalam arti begini. Bukan kok semata-mata kita itu bisa menyembuhkan orang itu enggak. Orang sakit. Itu kita enggak bisa. Kita hanya sebatas istriar dan berusaha. Jadi tidak boleh menggunakan trik-trik seperti itu hanya untuk meraih keuntungan untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang datang. Mereka yang datang itu benar-benar membutuhkan dan sudah kehabisan akal sehat. Untuk bagaimana caranya meminta kepada yang maha kuasa itu untuk sembuh dari sakitnya. Lebih tepatnya mereka ikhtiar dengan segala cara. Ini kalau menurut saya. Jadi mereka bukan kehabisan akal tapi mereka mencoba ikhtiar dengan berbagai cara. Secara medis dan secara supranatural. Kembali lagi ini dengan sebagai Saya bilangnya dukun salah enggak saya bilang jenang dukun. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Mana yang lebih enak itu lah. Joko Gendo adalah seorang dukun yang mungkin maaf sama dengan teman-teman di luar sana yang Monggo teman-teman Near dari dukun. Dari dukun. Tetapi aja dari dukun sing Ngiai atau pura-pura Atau bukan pura-pura lah. Jadilah dukun ya dukun saja. Jangan Jangan cara berkamuflase atau Menjadikan agama itu sebagai daya tariknya. Sekarang gini. Saya mau bertanya dengan Ki Joko Gendo. Nah Ki Joko Gendo kan Sekarang mengikrarkan diri sebagai seorang dukun. Gitu? Kalau Samsudin Itu kan dia Menggunakan nama Gus di depan Namanya. Sedangkan yang saya tahu Atau teman-teman di luar sana Sahabat WNTV Creator pun banyak tahu Tentang Nama atau sematan Gus tersebut. Gus itu adalah Sematan untuk anak Kiai Biasanya Kiai yang memiliki Pondok pesantren. Sedangkan Si Samsudin ini kan Bukan anak Kiai atau Dia bukan anak Kiai yang memiliki Pondok pesantren. Mungkin kalau dia pernah di pesantren Tetapi dia bukan anak Kiai Makanya dengan Sebutan atau sematan nama Gus itu kan Risih Karena akhirnya kita Mengkaitkan itu Nama Gus tersebut dengan Agama Karena Kiai Itu literasinya keagama Betul Ruang lingkupnya Pondok pesantren Nah menurut saya juga Begini Sebutan Gus Itu hanya untuk Nunsewe Putra-putra Para Kiai Yang benar dikatakan Jeningantu Puncai Pondok pesantren Atau mempunyai karismatik Itu Jadi kalau memang Mau buka Praktek pengobatan Atau tepatnya Lebih mau buka Supranatural Atau Lebih kasarnya Itu maksudnya Lebih Apa ya Familiar Itu disebut dukun Ya Jadilah dukun yang Aslinya dukun Jangan berpura-pura Berpura-pura Kiai Kiai jadi dukun Antara Kiai dan dukun Itu kan sudah bertentangan Oh berbeda Sudah berbeda Jadi jangan jadilah dukun Yang seolah-olah Mengkiaikan diri Atau mengustadkan diri Yang sebenarnya Dia adalah dukun Jika hitam Jadilah hitam Janganlah hitam Berpura-pura Menjadi putih Ini kan jadi Jadi Gak enak ini Karena maaf Karena kita bicara agama Yang punya agama Islam itu Bukan hanya mereka Para dukun-dukun Yang menggunakan Agama sebagai Diatariknya Tetapi agama Islam itu adalah Agama kita Agama kita dan milik bersama Agama Islam itu milik kita Dan milik bersama Jadi Yang memiliki agama tersebut Bukan cuma mereka Kita memiliki hak yang sama Karena kita beragama sama Jadilah hitam Katakan hitam juga hitam Dan janganlah hitam Pura-pura Menjadi putih Terima kasih telah menonton